Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Om Swastiastu Namo Buddhaya Salam Indonesia Maju Menjadi tonggak sejarah televisi pertama di Indonesia TVRI selalu menyajikan tayangan Yang edukatif, informatif dan menghibur Semoga TVRI ke depan Terus menayangkan keindahan alam Keragaman budaya Dan kreativitas Indonesia Saya Wisnu Tama Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Mengucapkan dirgahayu Kelimapulapan Televisi Republik Indonesia Media Pembersatu Bangsa Teruslah mengudara Menayangkan keindahan Indonesia Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berbuat baik dalam kondisi sulit Berbuat baik itu wajib Karena berbuat baik itu mendukung Ke arah merealisasi mibana Berbuat baik dalam konteks agama Buddha Adalah tidak melakukan hal-hal yang jahat Terima kasih Terima kasih Anda kembali bersama kami Dalam dialog bersama dengan Badan Pusat Statistik Kami mengangkat tema mengenai program pembelajaran sensus penduduk 2020 Tadi sebelum jeda kami sudah menyampaikan sebuah tayangan informasi Terkait dengan penjelasan umum tentang program pembelajaran sensus penduduk 2020 Yang diantaranya menjelaskan akan ada tiga hal yang disampaikan Yaitu adalah konsep penduduk Kemudian juga pemeriksaan data penduduk Dan verifikasi di lapangan Lalu bagaimanakah konsep definisi penduduk itu Inilah tayangannya Siapa yang harus dicatat dalam sensus penduduk? Seperti namanya Sensus penduduk mencatat seluruh penduduk di Indonesia Dari yang tua Hingga yang muda Tanpa terlewat Penduduk yang dimaksud adalah warga negara Indonesia Ataupun warga negara asing Yang tinggal menetap minimal satu tahun Atau tinggal kurang dari satu tahun Namun ada berniat atau berencana menetap Selama minimal satu tahun di daerah tersebut Konsep penduduk ini mengacu pada Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 Dan Undang-Undang nomor 24 tahun 2013 Serta rekomendasi perserikatan bangsa-bangsa Dengan konsep penduduk berdasar tempat tinggal Akan menghasilkan data yang lebih akurat Sehingga memudahkan pemerintah dalam mengambil kebijakan Dan melaksanakan program pembangunan Misalnya untuk membangun fasilitas MCK Sekolah, fasilitas kesehatan, dan lain-lain Tentu harus berdasarkan data Siapa yang benar-benar tinggal di wilayah tersebut Bukan berdasarkan catatan administrasi kependudukan saja Ini Kania Lahir di kota Yogyakarta Tetapi telah menetap di kota Makassar selama satu tahun Maka Kania adalah penduduk kota Makassar Ini Wida KTP Karanganyar Tetapi telah menetap tujuh bulan di kota Bandung Dan berencana menetap untuk beberapa tahun ke depan Maka Wida adalah penduduk kota Bandung Jadi, penduduk di suatu daerah Mulai dari provinsi, kabupaten, kecamatan, hingga RT Atau dusun dan sejenisnya Adalah setiap orang yang telah menetap di daerah tersebut Minimal satu tahun Atau kurang dari satu tahun Namun berencana untuk menetap lebih dari satu tahun Satu lagi yang perlu dicatat Asisten rumah tangga Sanak famili yang menetap Dan bayi yang baru lahir Juga dicatat sebagai penduduk di keluarga tersebut ya Itulah konsep penduduk Konsep ini berguna untuk menentukan siapa saja kah Yang termasuk dan yang tidak termasuk Sebagai penduduk di suatu daerah dalam sensus penduduk 2020 Lalu, bagaimanakah gambaran pelaksanaan sensus penduduk 2020? Sebagai gambaran, kegiatan lapangan sensus penduduk 2020 Dimulai dengan koordinasi petugas sensus Dengan ketua atau pengurus RT Atau dusun dan yang sejenisnya Atau yang kita sebut sebagai Satuan Lingkungan Setempat atau SLS Selanjutnya, petugas sensus Bersama-sama dengan pengurus SLS Melakukan pemeriksaan daftar penduduk Setelah itu, dilakukan verifikasi lapangan Dengan mengelilingi wilayah SLS Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Nah, kita sudah mengetahui apa itu penduduk Dan gambaran pelaksanaan sensus penduduk 2020 Di video berikutnya, kita akan mengupas Tata cara pelaksanaan lapangan sensus penduduk 2020 Yang terdiri dari pemeriksaan daftar penduduk Dan verifikasi lapangan Selamat mengikuti ya! Ya, saudara dalam tayangan tadi sudah kita saksikan bersama Konsep definisi penduduk Siapa-siapa saja nantinya akan didata oleh BPS Lalu kemudian juga tadi ada gambaran Bagaimana tahapan-tahapan sensus penduduk itu nantinya Dan usah jeda kami masih akan kembali Dengan informasi-informasi terkait dengan program Pembelajaran sensus penduduk 2020 Tetaplah bersama kami dalam dialog bersama BPS Hari ini telah tiba Hari di mana pintu-pintu terbuka Dan jawaban-jawaban jujur diberikan Hari di mana tertunduk lesu tak lagi ragu Memberikan jawaban Kini, aku siap membuka pintu kembali Dan memberikan jawaban jujur Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh TVRI tidak bisa dibisahkan dari sejarah Perjalanan bangsa Indonesia Hadir pertama sejak Asian Games tahun 1962 Kini TVRI tumbuh besar Dengan 361 pemancar di seluruh penjuru negeri TVRI juga telah menghadirkan program-program Dalam konteks kekinian Melestarikan kebudayaan Dan juga menjadi alat Perekat persatuan bangsa Selama tulang tahun ke-58 TVRI Media pemersatu bangsa Untuk Indonesia Maju Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Burung nuri terbangnya tinggi Hinggapnya di pohon kelapa Ingin nonton tayangan yang mengedukasi Hanya di TVRI Media pemersatu bangsa Selamat hari ulang tahun ke-58 Televisi Republik Indonesia Semangat bersama TVRI Maju Anda kembali bersama kami Dalam dialog bersama dengan Badan Pusat Statistik Terkait dengan program Pembelajaran Sensus Penduduk 2020 Dan kini saatnya kami akan hadirkan kepada Anda Informasi lain terkait dengan Program pembelajaran Sensus Penduduk 2020 Kali ini terkait dengan Pemeriksaan daftar penduduk Kita simak bersama Tahapan kegiatan lapangan Sensus Penduduk 2020 Dimulai dari Pemeriksaan dokumen daftar penduduk SP2020DP Oleh petugas Sensus Bersama ketua atau pengurus RT atau dusun dan yang sejenis Atau disebut dengan SLS Kegiatan ini di bawah pengawasan Koordinator Sensus Kecamatan Atau disebut dengan COCK Selain menggunakan atribut lengkap Ketika turun ke lapangan Petugas Sensus juga harus mengenakan Makaian berlengan panjang Menggunakan face shield Masker kain Dan membawa hand sanitizer Serta memperhatikan protokol kesehatan Dokumen yang diperlukan pada tahapan ini Adalah SP2020DP Dan peta wilayah Pastikan juga Membawa alat tulis Yang diperlukan di lapangan Untuk memulai tahapan Pemeriksaan DP Hubungi ketua atau pengurus RT atau dusun dan sejenisnya Sepakati waktu Dan mekanisme pemeriksaan DP Apakah akan bertatap muka Secara langsung Atau melalui media telekomunikasi Yang memungkinkan Kemudian Pastikan kesesuaian Identitas wilayah RT Atau dusun dan sejenisnya Berdasarkan dokumen SP2020DP Yang menjadi wilayah tugasnya Apabila terdapat perubahan Baik itu pemekaran Ataupun penggabungan SLS Laporkan ke koordinator Sensus kecamatan Atau Koseka Untuk ditindaklanjuti kemudian Sebelum memulai pemeriksaan Baca dan pahami Petunjuk pengisian Pada halaman kedua DP Jika ada yang belum dipahami Dapat ditanyakan Kepada koordinator Sensus kecamatan Atau Koseka Selanjutnya Mari mengenal Dokumen daftar penduduk Atau SP2020DP SP2020DP Adalah instrumen utama Pada Sensus Penduduk 2020 Yang merisikan Nama-nama penduduk Yang akan diperiksa Keberadaannya Oleh petugas Sensus Bersama dengan ketua SLS Nama-nama penduduk Yang ada di dokumen tersebut Merupakan gabungan Dari data administrasi Kependudukan Dan hasil kegiatan Sensus penduduk online Dokumen DP Terdiri dari beberapa bagian Sebagai berikut Pertama Halaman depan Yang terdiri dari Blok 1 Kenalan tempat Blok 2 Keterangan petugas Dan blok 3 Catatan Pada blok 1 Terdapat kotak Nama SLS Atau non-SLS Di lapangan Yang berisi Nama SLS Sesuai dengan Nama wilayah Di lapangan Rekap hasil Pemeriksaan Dan verifikasi Lapangan Diisi setelah Blok 4A 4B Dan 4C Terisi semua Kedua Petunjuk pengisian Ketiga Blok 4A Yang berisi Daftar nama penduduk Beserta keterangan individu lainnya Pada suatu SLS Yang akan dicek keberadaannya Satu persatu Oleh petugas sensus Bersama ketua Atau pengurus SLS Di bagian bawah setiap halaman Terdapat kolom rekap Yang perlu diisikan Untuk membantu pengisian total rekap Yang terdapat pada halaman depan Keempat Blok 4B Yang berisikan Nama-nama penduduk Yang data individunya Perlu dikonfirmasi Data tersebut adalah Jenis kelamin Tanggal lahir Atau NIK Kelima Terdapat blok 4C Yang berupa daftar kosong Untuk mencatat nama-nama penduduk Di SLS tersebut Yang belum tercetak Di blok 4A Selanjutnya Blok 5 Yang digunakan Untuk mencatat penduduk Pada DP Yang dinyatakan Meninggal Terakhir Terdapat surat pernyataan Yang diisi Ketika Ketua atau pengurus SLS Tidak dapat mendampingi Petugas sensus Dan menugaskan orang lain Dalam melaksanakan Kegiatan lapangan Sensus penduduk 2020 Untuk memperjelas pengisian Mari kita bicara Tentang beberapa contoh Kasus di lapangan Terkait pemeriksaan DP Pak Aji dan keluarga Tercantum di dalam DP RT1 Pada saat pemeriksaan DP Ketua RT1 Mengkonfirmasi Bahwa benar Pak Aji dan keluarga Tinggal di RT1 Dan tercatat tinggal di alamat yang sama Pada KTP Atau kakak mereka Maka Petugas memberi centang Pada kolom 9 Untuk setiap anggota keluarga Sedangkan Pak Budi dan keluarga Sedangkan Pak Budi dan keluarga Juga tercantum di dalam DP RT1 Tetapi Ketua RT menyatakan Bahwa Pak Budi dan keluarga Memiliki KTP dan KK Dengan alamat di wilayah lain Maka Petugas memberi centang pada kolom 10 Untuk setiap anggota keluarga Keluarga Pak Charlie Sudah melakukan SP online Namun Ketua RT menyatakan Bahwa bulan lalu Telah pindah ke kota lain Maka Untuk setiap anggota keluarga Beri tanda centang Pada kolom 11 Jangan lupa Coret keterangan jenis kelamin Pak Charlie dan keluarga Pada kolom 13 Atau 14 Sehingga Tidak dihitung pada rekap Jumlah penduduk Berdasarkan jenis kelamin Contoh selanjutnya Keluarga Pak Budi Terdiri dari Pak Budi Istri Empat orang anak Ibu Dan seorang asisten rumah tangga Yang tinggal di kota Semarang Pak Budi Beserta istri dan anak pertama Kedua Dan ketiga Serta ibunya Sudah melakukan pengisian Sensus penduduk online Alamat KK Atau KTP keluarga Pak Budi Di kota Jogja Namun Sudah tinggal di kota Semarang Sejak tahun 2017 Maka Pada pemeriksaan DP Oleh petugas Pada RT tempat tinggal Pak Budi Saat ini Di kota Semarang Dilakukan dengan cara berikut Pak Budi Bekerja di kota Jogja Dan selalu pulang Seminggu sekali Maka Beri tanda centang Pada kolom 10 Istri adalah ibu rumah tangga Maka Beri tanda centang Pada kolom 10 Anak pertama Bekerja di kota Jakarta Dan pulang Satu bulan sekali Maka Beri tanda centang Pada kolom 11 Dan jangan lupa Untuk mencoret Isian jenis kelamin Pada kolom 13 Atau 14 Anak kedua Ketua RT Tidak terlalu mengenalnya Maka Beri tanda bintang Pada kolom nama Anak ketiga Bersekolah di SMP Kota Salatiga Dan tinggal Di asrama sekolah Maka Beri tanda centang Pada kolom 10 Setelah pemeriksaan Anak ketiga Ketua RT Memberi informasi Bahwa istri Pak Budi Baru melahirkan Anak keempat Namun Ketua RT Hanya mengetahui Nama bayi tersebut Maka Isikan nama bayi Pada blok 4C Lalu Lengkapi keterangan lainnya Pada tahapan Verifikasi lapangan Orang tua Pak Rudy Meninggal sebulan yang lalu Maka Beri tanda centang Pada kolom 12 Dan coret isian Jenis kelamin Pada kolom 13 Atau 14 Lalu Lengkapi isian Pada blok 5 SP 2020 DP Ketua RT Memberi informasi Bahwa Pak Rudy Memiliki seorang Asisten rumah tangga Yang belum tercantum Namanya Pada SP 2020 DP Maka Catat pada blok 4C Dan lengkapi isian Apabila selama pengisian Terdapat kesalahan Coret dua kali isian Yang salah Lalu Isikan isian Yang benar Pada saat kegiatan Pemeriksaan DP Sebagian petugas Dilengkapi dokumen SP 2020 DPD Yang memuat Nama penduduk Yang tidak diketahui Alamat tempat tinggalnya Di SLS Manapun Di suatu desa SP 2020 DPD Juga harus Diperiksa Oleh petugas sensus Bersama ketua Atau pengurus SLS Setelah Pemeriksaan daftar Penduduk selesai Kegiatan lapangan Dilanjutkan Pada tahapan verifikasi Lapangan Yang akan dijelaskan Pada video selanjutnya Sensus penduduk 2020 Mencatat Indonesia Ya saudara demikian Tadi kita saksikan Penjelasan mengenai Pemeriksaan daftar Penduduk Yang dijelaskan Secara detail Sekali tadi Termasuk diantaranya Misalnya dokumen-dokumen Apa saja Dan lembaran apa saja Yang nantinya harus diisi Pada saat sensus penduduk Atau pendataan penduduk Dan diantaranya Tadi juga disampaikan Contoh-contoh kasus Yang kerap terjadi Termasuk misalnya Apabila ada Salah satu anggota keluarga Yang tercantum dalam KK Tapi sudah tidak lagi Menetap di tempat yang sama Atau menetap Di luar dari Daerah tersebut Dan yang menarik juga Petugas-petugas lapangan Yang akan melakukan Sensus atau pendataan penduduk Juga dilengkapi dengan Protokol kesehatan Misalnya mengenakan masker Dan juga mengenakan vesil Untuk keamanan Baik bagi petugas Maupun juga warga Yang didata Kami nanti akan hadir kembali Dengan penjelasan Mengenai verifikasi lapangan Dan tetaplah bersama kami Dalam program Pembelajaran Sensus penduduk 2020 Hari ini telah tiba Hari dimana pintu-pintu terbuka Dan jawaban-jawaban jujur diberikan Hari dimana tertunduk lesu Tak lagi ragu Memberikan jawaban Kini Aku siap menyuka pintu kembali Dan memberikan jawaban jujur Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat Untuk TVRI 58 tahun Telah menjadi bagian dari sejarah Media masa Televisi Dalam menjangkau seluruh wilayah NKRI TVRI memiliki komitmen Dalam melayani publik Dengan informasi yang terpercaya Memberikan tayangan Edukatif Dan hiburan yang sehat Serta senantiasa Menjalankan tugasnya Untuk mencerdaskan Kehidupan bangsa Selamat ulang tahun Kelima puluh delapan Lembaga penyiaran publik TVRI Teruslah menjadi wadah Media informasi Dan komunikasi Bagi masyarakat Indonesia Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh Petikan dawai Mengalung indah Irama musiknya Mengalung merdu Menampilkan Yana Julio Ika Sugiono Selfie Aprilia Meliman Muhutu Iringan musik Pesona jiwa Kokotole Bersama pembawa acara Joana Sara Kronjong Kamis 27 Agustus 2020 Pukul 20 Waktu Indonesia Barat Langsung Di TVRI Hari ini telah tiba Hari dimana pintu-pintu terbuka Dan jawaban-jawaban jujur diberikan Apalagi berjuang di dalam Allah Memberikan jawaban Kita mesti ikhlas Sebab kita berjuang Untuk Allah SWT Kita berjuang di dunia Untuk manusia Aku siap membuka pintu kembali Dan memberikan jawaban jujur Terima kasih Anda masih bersama kami Dalam dialog bersama Badan Pusat Statistik Terkait dengan program Pembelajaran Sensus Penduduk 2020 Tadi dalam tayang tangan sebelum ini Kami sudah menayangkan Mengenai Apa itu konsep definisi penduduk Kemudian juga Pemeriksaan daftar penduduk Dan tahapan-tahapan yang dilakukannya Termasuk juga nantinya Petugas lapangan Akan melakukan verifikasi lapangan Lalu bagaimanakah Mekanisme dan proses Saat petugas nantinya Melakukan verifikasi lapangan Kita simak bersama tayangan berikut ini Setelah melakukan Pemeriksaan daftar penduduk Atau dokumen DP Bersama ketua Atau pengurus SLS Tahapan sensus penduduk 2020 Selanjutnya adalah Pelaksanaan verifikasi lapangan Apa yang dilakukan petugas sensus Pada saat verifikasi lapangan Pada tahapan ini Petugas sensus Mengelilingi SLS Dengan didampingi oleh ketua Atau pengurus SLS Untuk memastikan keberadaan Seluruh penduduk Yang tercatat di dalam Daftar penduduk Atau DP Dalam tahapan verifikasi lapangan Petugas sensus Membawa dokumen dan alat tulis Sebagaimana pada saat Pemeriksaan daftar penduduk Dokumen tersebut meliputi Pertama Dokumen daftar penduduk Atau SP 2020 DP Dan daftar penduduk desa Atau SP 2020 DPD Yang sudah diperiksa Kedua Peta wilayah sensus Atau SP 2020 WS Yang digunakan Untuk penelusuran wilayah Dan memastikan Batasan-batasan wilayah SLS Kepada ketua Atau pengurus SLS Atau warga yang ditunjuk Selama di lapangan Petugas dan ketua Atau pengurus SLS Wajib mematuhi Protokol kesehatan Pencegahan penyebaran COVID-19 Mengenakan masker Selalu memastikan Kebersihan tangan Dan menjaga jarak minimal Dengan responden Apa saja yang harus dilakukan Oleh petugas Pada saat verifikasi lapangan Pertama Mengenali dan menentukan Batas-batas wilayah SLS Bersama ketua Atau pengurus SLS Kedua Menentukan bangunan pertama Yang akan dikunjungi Untuk diverifikasi Keberadaan penduduknya Dianjurkan Dimulai dari posisi Barat daya pada peta Ketiga Berikan tandat ditik Atau noktah Sesuai posisi rumah tersebut Pada peta SP 2020 WS Dan sertakan nomor urut Di samping noktah tersebut Keempat Lakukan identifikasi Seluruh nama penduduk Yang tinggal di rumah tersebut Dan sesuaikan Dengan nama Yang tercantum Pada daftar penduduk Atau DP Lalu Salin nomor urut Yang terdapat pada peta Ke kolom nomor bangunan Pada DP Lakukan prosedur tersebut Untuk setiap rumah Dan bangunan Yang ada penduduknya Pastikan Tidak ada yang terlewat ya Apabila ditemukan penduduk Yang belum tercantum Namanya pada daftar penduduk Atau DP Tambahkan Dan lengkapi Keterangan penduduk tersebut Pada DP Blok 4C Pastikan Seluruh kolom terisi Untuk penduduk Yang berstatus Sudah sensus penduduk online Tetapi Perlu konfirmasi Petugas sensus Perlu menanyakan Informasinya Kepada ketua Atau pengurus SLS Dan menuliskannya Di blok 4B Lengkapi isian rekapitulasi Jumlah penduduk Pada setiap halaman DP Di blok 4A Dan 4C Secara garis besar Kegiatan yang dilaksanakan Oleh petugas sensus Pada tahapan verifikasi lapangan Yaitu 1. Penelusuran wilayah SLS 2. Melakukan identifikasi Setiap bangunan yang dihuni penduduk Dan melaksanakan verifikasi penduduk Yang tinggal di dalamnya 3. Mencatatkan nama Dan informasi penduduk Yang ditemukan di wilayah SLS Namun belum tercantum di DP 4. Melaksanakan rekapitulasi jumlah penduduk Hasil verifikasi lapangan Sekian video pembelajaran Sensus penduduk 2020 Karena cinta butuh pembuktian Dan berpartisipasi dalam Sensus penduduk 2020 Merupakan salah satu bukti cinta kita Pada Ibu Partiwe Selamat menjalankan tugas Wahai Abdi Bangsa Sensus penduduk 2020 Mencatat Indonesia Ya saudara demikian tadi Tayangan mengenai verifikasi lapangan Dalam sensus penduduk 2020 Dan nanti usai jeda Kami akan hadirkan seorang narasumber Dari Badan Pusat Statistik Yaitu Direktur Statistik Kependudukan Dan Ketenaga Kerjaan PPS Anda pemirsa juga bisa langsung Bertanya kepada narasumber kami Melalui nomor telepon Yang nanti akan kami cantumkan Di layar televisi Tetaplah bersama kami Kami akan segera kembali Hari ini telah tiba Hari dimana pintu-pintu terbuka Dan jawaban-jawaban jujur diberikan Hari dimana tertunduk lesu Tak lagi ragu Memberikan jawaban Kini Aku siap membuka pintu kembali Dan memberikan jawaban jujur Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera Mendidik 58 tahun TVRI 58 tahun TVRI mengabdi Sebagai sebuah kembali Sebagai sebuah penyiar Sebagai sebuah penyiaran publik Yang berperan Sebagai pemersatu bangsa Selamat Dan sukses Kepada televisi republik Indonesia Pada umur Ke-58 ini Terima kasih Yaitu Direktur Statistik Kependudukan Dan Ketenaga Kerjaan Badan Pusat Statistik Ibu Nurma Midayanti Selamat sore Ibu Nurma Terima kasih Ibu sudah hadir Dan nanti Anda juga pemirsa Bisa bertanya langsung Kepada narasumber kami Bersama Ibu Nurma Di nomor telepon 021-573-2269 Atau bisa juga di 021-574-3812 Nah sebelum itu saya bertanya Lebih dahulu ke Ibu Nurma Ibu Nurma ini Pandemi COVID-19 Seperti tadi disampaikan Oleh Kepala BPS Tentu tidak Boleh menghambat Proses sensus penduduk ini Salah satunya Pelatihan dilakukan Secara daring Secara mandiri Seperti ditayangkan Melalui media Televisi Seperti hari ini Bagaimana Ibu Proses pembelajaran itu Nantinya berlangsung Dan kemudian Apa yang membedakan Tahun ini Dengan proses Pelatihan Di periode-periode sebelumnya Iya Terima kasih Ibu Jadi Sensus penduduk kita Kali ini Memang berbeda dengan Sensus yang sebelumnya 10 tahun sekali Sensus diadakan 10 tahun sekali Setiap 10 tahun sekali Nah kita Di 2020 Perencanaan kita Memang sudah Berbeda dengan yang lalu Yaitu pertama Kita menggunakan Data duk capil Sebagai dasar Kemudian Moda pengumpulan Datanya juga Lebih Dari satu macam Nah terkait dengan Kondisi COVID ini Memang kita harus Melakukan Adaptasi ya Adaptasi terhadap Kondisi yang ada Salah satunya Ini tentu adaptasi cepat ya Bu ya Ya Benar-benar cepat Awalnya pasti rencananya Seperti ini ya Kita bekerja keras Untuk menyiapkan Apa Akhirnya pelaksanaan Menjadi seperti ini Jadi ketika COVID Kita kan harus jaga jarak Ya Nggak boleh berkerumun Oleh karena itu Tatap muka kan menjadi Dibatasi Menjadi sumber penularan Sehingga Kita melakukan Cara jarak jauh Nah Kita berjenjang Terakhir ini Petugas Sensus Secara mandiri Kita latih Pertama kami berikan Berbagai macam materi Ya Kemudian Dipelajari Dan hari ini Sore ini Ada Apa Tayangan yang untuk Memperjelas Dari pembelajaran mereka Secara mandiri Nah Kemudian Ini tayang di TVRI kan Selama Sampai Tanggal 30 ya Setiap hari Mulai hari ini Sampai tanggal 30 Setiap jam 16 Seperti ini Kemudian Kita Melakukan Nanti Ada semacam Tes ya Untuk mengetes Pemahaman Seberapa Sejauh mana Petugas ini Memahami Memahami Nanti kita Lihat evaluasi Yang Nilainya mungkin Tidak baik Itu nanti Ada pendampingan Yang lebih banyak Dari Di atasnya Petugas sensus Kan ada Koseka Koordinator sensus Kecamatan Ada berapa petugas Yang akan terlibat Dalam proses Pendatangan Penyugas ini Sekitar Petugas sensusnya Itu sendiri Ada Lebih dari 190 ribu Untuk seluruh Indonesia Untuk seluruh Indonesia Koseka itu Ada 16 ribuan 16 ribuan Petugas Dimana Satu orang Koseka Itu membawahi 15 orang Petugas Baik Sebelum kita bahas Lebih jauh Sudah ada penelfon Yang masuk Kita akan Sampai terlebih dahulu Selamat sore Halo Selamat sore Bu Iya dengan Ibu siapa Ibu siapa Dan dimana Saya dari Kota Sukabumi Iya Iya Dengan Ibu siapa Darliahwati Darliahwati Silahkan Ibu Pertanyaannya Silahkan Saya mau Pertanyaan Ya Silahkan Ini Ada Ada Satu keluarga Penduduk Pertanyaan Dia Tercatat Di Kota Pandeglang Ibu Volume Televisinya Boleh dikecilkan Sedikit Sehingga Kami bisa Menangkap Dengan jelas Suara Ibu Disini Iya Sebentar ya Iya Bagaimana Ibu Keluarga penduduk Berasal dari Kota Pandeglang Mereka Tercatat semua Di Kota Pandeglang Sebelumnya Dan Satu keluarga itu Suami istrinya Udah mempunyai EKTP Di Kota Pandeglang Nah Mereka Sekarang Sudah Tidak ada Data kependudukannya Disana Bu Udah disini Semuanya Tapi disini Belum tercatat Gimana Tapi Suaminya Kan Suaminya Asli Kota Sukabumi Tercatat disini Tapi Kakak Orang tua Masih Bergabung dengan Kakak orang tuanya Kakak ibunya Dan seterusnya Belum menikah disini Gimana tuh Bu Baik 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 Ibu Darliawati Kita akan Jawab nanti Terima kasih Ibu Pertanyaannya Jelas gak Bu pertanyaannya Jelas Jelas Sudah jelas Kami terima Jadi Permintaan dari Penduduk tersebut Bisakah Mereka Pindah Kesini Bisakah Pindah ke Sukabumi Selesai Desen Nanti Di tahun 2020 September Baik Ibu Nanti akan Dijawab Kita Sapan dulu Penelpon berikutnya Ya Selamat sore Bu Pak Selamat sore Silahkan Halo Halo Selamat sore Ya Pak Silahkan Pak Dengan Bapak Siapa dan Dimana Saya Sobarian Ya Silahkan Pak Dimana Pak Dari Bangka Belitung Bangka Belitung Silahkan Pak Ini Ibu Saya mau tanya nih Kan Kalau Kalau kita Mau verifikasi Terus Keluarganya itu Terdapat Covid Ya positif Covid gitu Pak Gimana penanganannya gitu Untuk verifikasinya Baik Baik Pak Itu saja Pak ya Nanti akan dijawab oleh Ibu Norma Terima kasih Pak Baik Ibu Norma Ini ada dua pertanyaan Dari Sukabumi Dan dari Bangka Belitung Silahkan Ibu ditanggapi Yang dari Sukabumi dahulu mungkin Ya Ibu Darli Awati Terima kasih Ibu telah ikut Apa Menonton acara ini Sehingga nanti Ibu Siap ketika ada petugas datang Dan kasus seperti ini juga mungkin Gak hanya terjadi di sini ya Bu Ya Banyak Tadi seperti saya sudah jelaskan Bahwa Sensus penduduk kali ini Menggunakan Data Duk Capil Itu sebagai data dasar Nah data Duk Capil Data Duk Capil ini Kemas dalam daftar penduduk Yang tadi sudah dijelaskan Di materi Nah daftar penduduk ini Satu daftar penduduk Ada di satu Satuan lingkungan setempat Kalau kita RT Satu RT Itu daftar penduduk Yang dimana mereka Penduduk yang tercatat Berdasarkan KK atau KTP Ya Acuannya tetap ke KK atau KTP Ya Nah kemudian daftar ini kan tadi Dikonfirmasi Diverifikasi Baik kepada Pak RT Maupun nanti langsung ke lapangan juga Verifikasi lapangan Nah kasus Seperti yang tadi Ibu Doher Liat Disampaikan Bahwa Tadi suami istri Sudah IKTP Pandeglang Tapi kakaknya Tapi suaminya Masih terdaftar Di kartu keluarga Keluarga orang tuanya Di Sukabumi Nah dalam kondisi Seperti ini Si suami itu kan Masih KK di Sukabumi Dia akan ada Berada di daftar DP Yang di Sukabumi Nah jadi nanti Ketika Diverifikasi Kepada Pak RT Atau Ketua Lingkungan Satuan Lingkungan Setempat Ketua SLS Nanti Akan diberi Tanda Keberadaannya Dimana Misalnya Pak Suaminya ini Pak siapa Di daftar Penduduk yang di Sukabumi Itu kan ada Nah nanti di cek Oh dia udah pindah Nanti ada kolom yang di cek Tadi seperti yang materi Dia di cek Di kolom Pindah Nah berarti dia Tidak tercatat disitu Nah sementara istrinya Masih ada di kakak mana Gitu Nah akan nanti Disatukannya Itu nanti Ada mekanismenya sendiri Baik Jadi nanti akan ada mekanisme Dan itu tentu Para petugas sensus Sudah memahami Nanti akan seperti apa Begitu ya Tapi apakah secara otomatis Gitu dari hasil sensus Memang nanti Kami akan memberikan Data balikan Ke Duk Capil Tapi proses administrasi ini Harus tetap dilakukan oleh penduduk Ke kantor Duk Capil Iya artinya termasuk tadi Pertanyaan untuk menjawab Apakah bisa pindah Gitu ya Itu tentu juga harus diurus Ke Duk Capil sekepat Iya betul Selanjutnya Ibu Ini pertanyaan dari Bangka Belitung Apabila pada saat verifikasi lapangan Keluarga yang akan diverifikasi Ternyata ada yang positif Covid-19 Lalu apa yang harus dilakukan Oleh petugas sensus Jadi tadi seperti yang dijelaskan Petugas kami dibekali Dengan protokol kesehatan Dengan masker Selatan Terima kasih telah menonton